Jadi jangan sampai kita mudah terpengaruh dengan kalimat syaitoninya yang kadang-kadang diucapkan namasalah masuk neraka toh juga orang beriman akan masuk ke dalam surga ini semua kalimat-kalimat teman-teman sekalian yang orang-orang yang belum mengetahui bobot daripada apa yang dia ucapkan hati-hati teman-teman sekalian perkataan yang kita salah dalam mengucapkannya itu akan berbahaya sekali akan berbahaya sekali bukankah seseorang diantara kita sudah pernah saya jelaskan kalau mengambil korek gas saja atau korek kecil dia membakar jarinya sudah sakit bagaimana kalau itu hanya hitungan menit mungkin 5 detik saja bagaimana kalau seharian dia dikena dengan api dia akan rasa luar biasa sakitnya bahkan mungkin bisa meninggal bagaimana dengan orang yang abadi di neraka apalagi orang-orang yang banyak menganggap remit tentang masalah kekafiran menganggap bahwasannya kafir itu tidak masalah toh juga orang kafir seperti sebagian orang liberal atau bahasa saya lebih tepat lagi adalah para munafikhin orang-orang munafik yang mengatasnamakan dirinya Islam dan berlebelkan dengan liberal-liberal intinya mereka bernama-nama Islam tapi membenci Islam mencari segala macam hal agar memojokkan Islam atau bahkan menyalahkan Islam ini saran kami untuk orang seperti ini murtad saja sekalian keluar dari Islam daripada datang memprotes hadith Nabi SAW memprotes ayat mendukung orang-orang kafir akhirnya mereka pun masuk dalam kategori orang-orang kafir itu dan neraka jahannam sangat luar biasa sampai Allah SWT memastikan dalam satu ayatnya bahwasannya Allah akan menggabungkan orang-orang kafir dan munafik dalam neraka jahannam jadi memang ini tidak boleh dianggap remit dan kufur itu adalah semua orang yang memungkiri apapun yang telah Allah titahkan perintahkan atau perintahkan atau larang ataupun sebagiannya sebagiannya kita mengetahui bahwasannya kenapa orang muslim mengatakan Yahudi kafir tidak usah kita bicara kita dulu sebagai seorang muslim seorang Nasrani pun mengatakan Yahudi itu kafir apa sebabnya? bukankah Yahudi itu juga beriman sama Allah? bukankah juga dia beriman pada jisah Nabi Musa AS? jawabannya iya lalu kenapa Nasrani mengklaim bahwasannya orang Yahudi kafir? hanya karena Yahudi menolak sebagian yang telah Allah perintahkan yaitu mengimani adanya Injil dan adanya Isa AS maka sudah cukup difonis sebagai kafir dan kenapa kita yang mendapatkan peridikat Islam? karena kita mengimani apa yang Allah perintahkan titahkan dan apapun yang Allah larang semuanya kita imani dari sisi Allah termasuk mengimani Al-Quran yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya dan juga mengimani risalah baginda Nabi Muhammad SAW yang menyempurnakan risalah para Nabi-Nabi yang lain karena semua Nabi-Nabi punya agama yang sama hanya Islam enggak ada agama yang lain memang cuma satu inda dina inda Allahil Islam enggak ada agama yang kedua siapapun yang menolak apa yang Allah titahkan atau sebagian darinya maka cukup sudah dikatakan mereka kufur bahkan ulama ahli sunnah wal jamaah sepakat mengatakan sampai memungkiri satu ayat Al-Quran atau satu orang Nabi yang telah diutus atau informasi yang sudah pasti disampaikan dalam dalil-dalil yang suhi Al-Quran dan Sunnah atau menghalalkan apa yang Allah halalkan atau sebaliknya menghalalkan apa yang Allah haramkan maka ini sudah cukup mencapai atau menyampaikan dia kepada kekufuran kepada kekufuran maaf jadi teman-teman sekalian jangan sampai menganggap remeh tentang masalah kekufuran dan kita tahu ada hukum al-walak wal-barak dalam Islam al-walak artinya kita loyalitas kepada kaum muslimin dan semua orang yang beriman kepada Allah dan kita barak berlepas ini dari semua orang yang kufur dan yang kita benci adalah kekufurannya sifat kekufuran yang ada padanya perilaku yang salah dari seorang ahli maksiat dan bukan fisik seseorang itu makanya hukuman datang pada patuh penyebabnya adalah perilaku-perilaku mereka dan hadith-hadith yang menjelaskan tentang masalah neraka jelas memfonis orang-orang kafir ini akan masuk ke dalam api neraka dan kita harus yakin teman-teman sekalian seyakin-yakinnya sebagai seorang muslim semua agama selain yang diajarkan atau dibawa oleh Nabi Muhammad SAW batil salah dan penganut selain agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah kafir ini Allah SWT yang mengatakan bermula daripada ahli kitab Allah SWT berfirman audzubillahiminasyaitanirajim innaladina kafaru min ahli kitabi wal musyriqina finari jahannam khalidina fiha sesungguhnya telah kafir kata Allah ahli kitab Yahudi dan Nasrani dan orang-orang musyrik yang menyikutkan Allah SWT dan mereka akan kekal dalam api neraka kalau mereka meninggal dalam keyakinan tersebut jadi kita tidak boleh ragu dengan kekafiran mereka dan harus kita yakin bahwasannya hanya agama ini saja yang benar tanpa ada keraguan sedikit pun berhubungan dengan masalah dan ini akan membuka pintu masalahat besar kita akan akhirnya mendakwahi atau menjadikan mereka sebagai madu orang yang musya didakwahi sehingga mereka menganut agama Islam ini terima kasih terima kasih